Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima 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 menonton Ya acaranya sudah hampir selesai ya lor ya Jadi intinya acaranya ini ternyata dari dulur kita PSYT juga hadir Dari Pagar Nusa juga ada Cuma ya maaf ya dari KSBI, Setia TV Nongo, nggak ada Kita lihat Jadi buat dulur-dulurku yang setelah menonton video ini kan sudah tahu ya Ternyata disini ada komunitas keris ya Pelastari senjata asli budaya bangsa kita Monggo dulur-dulurku kita support masa Endang Dutan bendiranya paling tinggi ya kan Tapi acara positif seperti ini kok nggak ada gitu Nah ini ternyata dari PSYT juga lor Kalian kuning mas? Lubang Baya Lubang Baya Oh Lubang Baya lor Ini kita rencananya mau bikin ucapan dulu mas ya pak Masa ESA nggak nggei support kan ya kurang Munggo dulur-dulur Ayo mas? Terima kasih 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 pencapsilan kris Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bersaudara yang namanya besar itu sama-sama ya saya mau terjun disini karena saya bangga bisa ketemu abang guru semua akan guru semua itu yang saya banggakan karena apa artinya saya punya nilai lagi yaitu apa silaturahmi saya makin panjang umur saya makin panjang demikian kata-kata yang terkenaan saya mau maaf sekali lagi seri malasih dan semoga ini tetap terjaga terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dulur-dulur kali ini kita bersama Pak Rengas Mausinten Mas Mas Riyandi Oh ini Mas Riyandi asli mana Mas dari Gunung Kidul Jogja ya Jogja penampilannya seperti kuncen ini masih aslinya seneng hujan lho tapi ini nengar kamera ini orangnya reddok oke ya Mas ini semindah aku asli silaturahmi ya Mas dikampingkali pun ini saya pengen monggo Mas dijelaskan ke dulur-dulur semua supaya dulur-dulur yang belum tahu ini komunitas pencapsilan kris nih pelestari senjata asli khas bangsa Indonesia ini Mas ini ini tujuannya apa terus ini selenggaranya di Taman Mini ini tujuannya nanti buat apa monggo Mas dijelaskan ke dulur-dulur semua nih kami dari forum pelestari pencapsilat kris Indonesia beserta tim Indonesia kristal dari perbulan Agustus kemarin tahun 2019 mulai menggiarkan tentang bagaimana mengonsep acara-acara pengangkatan daripada ikon si kris tersebut untuk dijadikan senjata praga dalam seni pencapsilat nah ada petujuan kami disitu tidak lain tidak bukan hanya untuk melestarikan dan menjaga serta membantu mendorong untuk kemajuan budaya khususnya pencapsilat dan kris itu sendiri seperti di aku sudah oleh UNESCO per tanggal 25 November tahun 2005 tentang kris itu sendiri dan lantas setelah ada pengakuan dari biaya UNESCO maka kita harus bersama-sama dari semua elemen masyarakat dari semua daerah dari semua kalangan umur bagaimana kita bisa menjaga dan semakin melestarikan kris tersebut setelah ada pengakuan dari UNESCO dan belum lama juga pencapsilat telah juga diapili UNESCO sebagai barang warisan dunia tak benda milik Indonesia ya di beberapa bulan yang lalu dan misi kami daripada latihan hari ini atau berkumpul hari ini adalah untuk menyambut juga tentang adanya pengakuan pencapsilat oleh UNESCO jadi rencananya kita mengatakan pemecahan rekor murimah ya mudah-mudahan Insya Allah tempat masih kita pertimbangkan sesuai jumlah peserta kalau disini ini nanti cukup ya disini kalau enggak cukup mungkin bisa dimonas atau di bundaran Hai pada saat diadakannya car free day itu gerakannya simpel kami paling sekitar satu sampai dua menit karena kita melipatkan 4000 beserta rencananya jadi kami memang coba untuk membuat ikan gerakan itu yang mudah di mengerti dan cepat untuk dihafal karena kontennya adalah kolosan jadi bukan bagaimana kita bergerak sesuai dengan gerakan masing-masing tapi kita seragam gerakannya jangan kita hanya membangga membanggakan lambang kita itu ada senjata lengkapnya seperti contoh lambang di Asia ini ada keris tapi kita nggak bisa menggunakannya nah yang suruh sendiri pun juga mungkin harapannya para penerusnya ini juga bisa menggunakan salah satu senjata khas bangsa Indonesia ini yaitu keris monggo mas pesan-pesan buat dulur-dulur nih pesan sebelum kita otong sebelum kita akhiri obrolan kita ini Mas pesan buat dulur-dulur yang belum tahu atau mau ikut tapi belum mau monggo Mas dikasih motivasi dan penjelasan supaya dulur-dulur ini bergabung dengan komunitas puncak selat keris ini Mas forum kami atau komunitas keris kami terbuka untuk siapapun dan dari perguruan manapun bahkan ada beberapa pihak yang bergabung dari kemahasiswaan jadi dia tidak tergabung di pensak silat atau perguruan pensak silat manapun nggak punya tapi mereka tertarik tertarik dan peduli dan mereka bergabung setelah memperkuat tim kami dan setelah mungkin bergabung ya mungkin bisa mengikuti apa daripada konsep-konsep kegiatan-kegiatan kita di masa mendatang karena setelah pemecahan rekor muri tadi ketua umum kami Bapak Anwar albatawi juga sampaikan mudah-mudahan festival pensak silat keris bisa digarap sesegera mungkin setelah adanya pemecahan rekor pemuri tentang pensak silat keris Indonesia hitamkan lokasi lagap nah jelur-jelur bayar sate saya siapkan ngopi kita silaturahmi kita nyambung terosok seri ini orang tua nah aku tua masalah PSJT PSW IKSBI bagar Nusa Tulung ojo mong ojo mong duur gendera yang dangdutan to yuk ini acara positif penelur untuk menjaga budaya bangsa kita bersama mohon kemas kulap ametrian eh muki-muki sanggut sambung sedulian malih siap dari tim harus berusaha di penghasilan keris Indonesia siap mensukseskan pemecahan rekor muri penghasilan keris Indonesia siap kita akan diadakan pada bulan Agustus tahun 2020 siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? pencah selat keris Indonesia! siapa kita? pencah selat keris Indonesia! siapa kita? pencah selat keris Indonesia! indonesian kristal? jaya! indonesian kristal? jaya! indonesian kristal? jaya! indonesian kristal? jaya! patut juga, ketepel banget! ya itu tadi tulur-tulur adalah kaya gila diresik lah intinya kita mempersiapkan itu semua untuk memencahkan rekor baru Rekor pencah silat keris Indonesia Dulur-dulur, pokoknya jangan lupa dulu Agustus Tahun 2020 Kita ramaikan nih acara pencah silat keris Indonesia ini Terima kasih dulur-dulur Sudah menonton video dari BIMA ANF Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Channel Youtube BIMA ANF Untuk mengikuti video terbaru dari BIMA ANF Dan pastinya untuk kesempatan para peserta seluruh Santara Terima kasih dulur-dulur Sudah menonton, salam persadaran Terima kasih telah menonton